Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau senang dengan tindakan tegas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyegel dua resor di kawasan Pulau Maratua. Tindakan tersebut harus dilakukan guna mengontrol pelaku usaha terutama pemodal asing. Ini pun dinilai sebagai bagian kontrol dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Sejatinya, aktivitas ini sudah diketahui oleh Dinas Pariwisata Berau. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan untuk bertindak karena izin usahanya dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Memang harus dicabut. Kalau tidak ada perizinan berarti kan liar. Nah, orang yang lihat tidak bisa dikontrol dan tidak bisa diawasi. Maka mereka akan berbuat yang tidak sesuai gitu. Oleh karena itu, saya harapkan pada masa yang akan datang, seluruh resor yang dimanapun adanya harus mengurus perizinannya. Apakah sudah ada luar siapa? Belum. Kalau sudah mendekati, segera izin. Segera mengurus izinnya sehingga bisa diperpanjang perizinannya. Dalam hal ini disebut par kecolongan atau bagaimana Pak? Apanya? Kecolongan dalam hal kenapa ada resort ilegal? Nah, itu kemenangan perizinan itu bukan di pariwisata. Oh. DPM PTSP. Dinas Pariwisata juga menyarankan agar pelaku usaha diberi tindakan tegas. Dan salah satunya adalah menutup secara permanen tempat usaha tersebut. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.